Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih Kita bersyukur hari ini kita boleh ada dalam satu kesempatan yang indah di tengah minggu ini Dan biasanya kalau hari Rabu seperti ini ada doa pagi untuk ibu-ibu dan juga waktu malam ada doa untuk bapak-bapak Tapi dalam kondisi saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita di rumah saja Dan biarlah ini juga tidak akan mengurangi sukacita kita dalam renungan tiap minggu seperti ini Karena hari ini khususnya renungan kita kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus mengajak kita untuk tetap bersyukur dan bersukacita dalam kondisi apapun Mari kita lihat sebentar apa kata firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ketujuh Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ketujuh Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan sekali lagi kukatakan bersukacitalah Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Saudara yang kekasih dalam Tuhan bernyanyi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Baik itu dalam ibadah minggu, persyukutuan doa, dalam saat teduh pribadi kita, bahkan dalam suasana kedukaan Umat Tuhan tidak akan terlepas dengan pujian atau nyanyian Bernyanyi adalah ekspresi dari hati yang bersyukur Mengapa kita harus tetap bersyukur dan bersukacita? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita tadi Dalam kondisi seperti itu, Rasul Paulus itu berada di penjara Dan ini tidak mudah Sulit sekali untuk orang yang secara fisik ditahan dan masih bisa berkata untuk bersyukur Dan situasi itu pun yang mungkin saat ini sedang kita hadapi Kita mungkin bebas secara fisik Tetapi hati, pikiran kita mungkin sedang dipenjarakan dengan pandemi saat ini Kita kehilangan pekerjaan, kita merasa begitu sulit dan macam-macam pergumulan yang kita hadapi Dan ketika kita menghadapi dengan bersungut, mengeluh, segala yang kita lakukan menjadi salah Makin runyak, kita akan menambah beban dalam kehidupan kita Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Maka marilah kita minta pertolongan daripada Tuhan Untuk tetap bisa bersyukur dan bersukacita Karena dari pribadi yang bersukacita terpancar kebaikan hati Dari kebaikan hati nampak karakter kita sebagai murid Kristus Orang yang bersukacita adalah orang yang berserah Berserah bukan pasrah atau pesimis Tetapi belajar untuk menyerahkan semua yang digumuli dalam doa dengan ucapan syukur Ketika ini dilakukan dengan pertolongan Tuhan Mari lihat ada janji damai sejahtera bagi kita Menjalani hidup dalam sukacita dan bersyukur adalah satu-satunya cara untuk mengalami damai sejahtera alam Membuat kesusahan dan kesulitan yang kita hadapi terasa ringan Bapak ibu, saudara-saudara yang sangat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Maukah kita datang kepada Tuhan Maukah kita minta pertolongan daripadanya Untuk kita dapat menjalani semua saat ini Dengan hati yang bersyukur dan tetap percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus yang sangat mengasihi anak-anakmu Tuhan yang kau mengenal kami saat ini Terkadang kami mungkin sulit untuk bisa berkata dalam kondisi seperti ini Kami tetap bersyukur Kami tetap bersukacita Tapi Tuhan tak kalah kami membaca kebenaran firman Tuhan tadi Kami mau belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulo Tuhan Yesus yang sangat mengatakan oleh Tuhan Anak-anak akan memulai jenjang pendidikan yang baru dengan biaya-biaya yang besar Dan mungkin kepala keluarga sedang kehilangan pekerjaan Ya Tuhan bantuan yang harus disampaikan kepada anak-anakmu Tuhan berkati gereja kami berkati majelis kami berkati semua anak-anak Tuhan yang berjeri lelah yang mengorbankan banyak hal untuk menolong saudara-saudara seiman saat ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan Yesus kami menyerahkan semua yang sedang digumuli oleh negeri kami khususnya mulai ada pelonggaran untuk PSBB saat ini Tuhan tolong supaya kami sebagai rakyat kami boleh menyadari dan kami boleh mendisiplinkan diri kami sendiri supaya penularan akan COVID-19 ini tidak melebar Oh Yesus tolonglah kasihani kami berkati negeri kami ekonomi negeri kami kami serahkan ke dalam tangan kasihmu Tuhan pulihkan ekonomi negeri kami kami terus berdoa ya Tuhan untuk tim medis di negeri kami ini Tuhan tolong mereka Tuhan berikan kekuatan, Tuhan lindungi mereka Tuhan jauhkan dari hal-hal yang mungkin merugikan kehidupan mereka Oh Yesus tolongnya bahkan aparat keamanan kami juga yang terus bekerja Tuhan Yesus tolong Tuhan berkati terima kasih Tuhan Yesus terima kasih sekali lagi hamba menyerahkan seluruh jematmu ke dalam tanganmu Tuhan berikan iman yang cukup bagi kami untuk kami tetap belajar untuk bersyukur kepada Tuhan apapun itu kondisi yang sedang kami alami saat ini dalam nama Yesus kami berdoa Amin selamat menikmati